Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Diansyah dengan NIM 2171650076 dari Prodi Ilmu Komunikasi B, Universitas Kristen Indonesia Pada video ini, saya ingin membacakan hasil ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum, Arya R. Surosa Langsung masuk ke Panteri Bagian pertama Bab 1, Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dari segi pengantar dalam bahasa asing yaitu Pinleiding dalam bahasa Belanda dan Introduction dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan ilmu hukum Yang kedua dari segi ilmu hukum Yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat dilihat dari berbagai pakar ilmu Antara lain yang pertama ada Cross memberikan definisi ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum dalam segala bentuk manifestasinya Yang kedua dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama Juris Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian dan arti umumnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Yang ketiga menurut Curzon Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum Banyak pandangan yang berbeda mengenai ilmu hukum Antara lain menurut J. Van Affeldorn bagian ilmu hukum terdiri dari Sosiologi hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum Menurut Lee Mayer bagian ilmu hukum terdiri atas Ilmu hukum positif, Sosiologi hukum, Perbandingan Hukum, dan Sejarah Hukum Yang ketiga menurut Belafroid Membagi ilmu hukum atas Dogmatik hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Politik Hukum, dan Ajaran Hukum Umum Yang terakhir menurut Prof. Leon Hock, SH Bagian ilmu hukum terdiri dari Ilmu hukum positif, Sosiologi hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dan Ilmu Hukum Dogmatik Pendapat para pakar hukum Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH mengatakan PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar Karena sebagai mata pelajaran dasar PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik Sehingga jarang sekali diperlakukan di dalam praktek Dia mengatakan pula bahwa PIH juga diajarkan pada fakultas lain selain fakultas hukum Dengan tujuan untuk mengkualifikasi mata pelajaran pembuka pengetahuan hukum Bab 2, Sejarah Singkat Pengantar Ilmu Hukum Yang pertama, istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja Tetapi mempunyai sejarahnya sendiri PIH berasal dari bahasa Belanda Yaitu Inlading to the Reswetensab Istilah ini pada tahun 1920 Yang kedua ada Inlading to the Reswetensab Adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopadie The Reswetensab Yang dipergunakan di Belanda Yang ketiga, istilah Inlading to the Reswetensab Terjemahan dari Ein Frum in the Reswetensab Istilah yang digunakan di Jerman pada abad 19 dan 20 Di Indonesia sendiri Inlading to the Reswetensab Telah dikenal pada tahun 1924 Didikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta Lalu selanjutnya Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum Dipergunakan untuk pertama kali di perguruan tinggi UGM Yang berdiri tanggal 3 Maret 1946 Bab 3, Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum Yang pertama, memberikan introduksi segala masalah Yang berhubungan dengan hukum Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan Inti, maksud dan tujuan dari bagian hukum Serta bagian dengan pengantar ilmu hukum Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum Yaitu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk daripada hukum Selanjutnya, merupakan dasar dalam rangka studi hukum Lalu, mengkualifikasi mata pelajaran pendahuluan Pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum Selanjutnya ke bab 4 Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya Ditinjau dari segi ilmu sosial Suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek pendidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat Oleh karenanya, kedudukan PIH sejajar dengan ilmu sosial lainnya Adapun yang dipelajari oleh ilmu hukum Juga masalah manusia khususnya tentang kaedah kehidupannya Ditinjau dari segi disiplin hukum PIH merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan Yang pertama, filsafat hukum Yaitu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan mendasar dari hukum Yang kedua, politik hukum Yaitu disiplin hukum yang menghususkan diri pada usaha memerankan hukum Bab lima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum Dan menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmihnya secara sentral dan universal Ketiga, menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara Dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara Yang terakhir, dari segi lain Belajar tentang pengantar ilmu hukum kurang menarik Karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global Dan jarang ditemui di dalam praktik Dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya Seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya Sehingga bagi dosen PIH diperlukannya persyaratan khusus Selanjutnya bab 6 Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Dari peran atau fungsi PIH Luasnya ruang lingkup PIH Serta diperlukannya pendekatan secara khusus Maka untuk menjadi dosen PIH diperlukan persyaratan khusus juga Yang pertama, Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH memberikan jelasan Bahwa dosen PIH harus memenuhi syarat tersendiri Yaitu harus menguasai bahan-bahan Yang kedua, memahami syarat-syarat pendagogis Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk membangkitkan semangat mahasiswa Yang terakhir, ada mampu dan berani memberi petunjuk pada mahasiswa Agar mahasiswa dapat belajar Yang kedua, dari Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menegaskan agar pemberian pelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum Yang kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa Psikologianya diperkenalkan pula disiplin ilmu hukum Selanjutnya, bab tujuh Hakikat daripada pengantar ilmu hukum Dari urayan dengan singkat dapat dikatakan bahwa Satu, PIH yaitu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan menunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum Sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menenangkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum Yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri Yang keempat, karena PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai Bab delapan, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum A. Hukum sebagai obyek ilmu hukum Sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya Pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut taut dengan hukum misalnya Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya Ilmu hukum sebagai norma hukum Yang pertama ada, hukum sebagai kaedah hukum, yang kedua kaedah hukum, dan kaedah lainnya C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan Yang pertama ada, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum Selanjutnya, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Itu ada, antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum Kita lanjut ke bagian 2 Hukum sebagai objek ilmu hukum, bab 9 Arti hukum dari segi etimologi Kata hukum berasal dari bahasa Arab, bentuk tunggal Dan terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan Yang kedua, reh Reh berasal dari bahasa Latin, rectum, yang artinya bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan Yang ketiga, ius dalam bahasa Latin berarti hukum Berasal dari bahasa Latin, iubere Artinya, mengatur dan memerintah Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan Lalu selanjutnya dari lex Kata lex berasal dari bahasa Latin, yaitu lesere Artinya, mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah Arti kata hukum dapat disimpulkan bahwa Pengertian hukum berkaitan erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan yang kelanjutannya menimbulkan kedamaian, dan dengan peraturan yang berisi normal Selanjutnya, definisi hukum oleh berbagai pakar Yang pertama dari Prof. Dr. P. Bors Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam masyarakat yang bertujuan mendapatkan tata atau keadilan Yang kedua, menurut Prof. Dr. Van Kahn, dalam bukunya, juris dari Belanda mendefinisikan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat Yang tiga, kesimpulan Definisi dari hukum berbeda-beda berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan Secara umum, hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang Dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Hukum dalam berbagai arti Hukum menurut pandangan masyarakat yang meliputi Yang pertama adalah hukum dalam arti keputusan penguasa Kedua, hukum dalam arti petugas Ketiga, hukum dalam arti sikap tindak Empat, hukum dalam arti gejala sosial Lima, hukum dalam arti kebudayaan Enam, hukum dalam arti kaedah Tujuh, hukum dalam arti tata hukum Delapan, hukum dalam arti jalinan nilai Sembilan, hukum dalam arti disiplin Sepuluh, hukum dalam arti ilmu hukum Bab sepuluh, hukum terdapat di mana saja Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia Asal ada masyarakat, manusia hukum manusia Hukum itu ada di mana-mana Pada setiap waktu dan setiap bangsa Yang kedua, Apeldorn pernah menulis Ray is over the hell of world Overall, what ends Someone living, what mentioned is Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia Di mana-mana Asal ada kehidupan masyarakat manusia Ketiga, penyelidikan Para ahli ilmu sosial hukum dan antropologi Menghasilkan bukti Bahwa hukum terdapat di mana saja Oke, selanjutnya bab sebelas Peran dan fungsi hukum Peranan hukum dalam masyarakat Menurut hasil peneliti para sosiolog Dan antropolog membuktikan Pada masyarakat kuno dan primitif Terdapat hukum di dalamnya Hukum selalu ada dalam masyarakat besar Ataupun kecil Hukum juga terdapat di mana saja Namun yang membedakan Hanya bentuk hukum itu tergantung Pada tiket peradabannya Hukum juga memiliki peranan lainnya Di berbagai bidang Yang tidak lepas dari kehidupan Sehari-hari kita Sebagai mahluk sosial Di antaranya dengan keluarga Ada pun aturan hukum Di dalam keluarga Seperti contoh calon suami istri Yang ingin mengikat diri Dalam perkawinan yang telah diatur Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Yang kedua Dalam pekerjaan Ada pun aturan hukum Yang ada di dalam pekerjaan Atau orang yang memiliki hubungan kerja Dengan lainnya Seperti contoh Orang yang bekerja pada suatu instansi Dan menandatangani kontrak kerja Sesuai dengan peraturan KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601,1601A Sampai dengan 1600C Tiga Dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Dalam menjalankan pekerjaan Seseorang telah terikat Dalam aturan kepegawaian Selanjutnya Berhubungan dengan hak Seorang pemilik tanah Yang menuntut ganti rugi Kepada pihak yang menggusur Atau menguasai tanahnya Selanjutnya Berhubungan dengan ilmu hukum lainnya Seorang insinyur Membuat kontrak kerja Dengan pihak yang memberikan pekerjaan Oke selanjutnya adalah Fungsi hukum Fungsi hukum yang pertama adalah Sebagai alat pengatur Tata tertib hubungan masyarakat Yang kedua Sebagai sarana untuk Mewujudkan keadilan sosial Lahir dan batin Yang ketiga Sebagai penggerak pembangunan Yang keempat adalah Fungsi kritis hukum Daya kerja hukum Tidak semata-mata melakukan pengawasan Terhadap aparatur pengawas Ataupun aparatur pemerintah Ketugas saja Melainkan aparatur penegak hukum Termasuk di dalamnya Bab 12 Tujuan Hukum Menurut pendapat para ahli Dr. Wirjono Projodikoro SH Pada bukunya berjudul Perbuatan Melanggar Hukum Tujuan hukum adalah Mengadakan keselamatan Kebahagiaan Dan tata tertib dalam masyarakat Yang kedua Aristoteles Tujuan hukum menghendaki Keadilan semata-mata Dan isi daripada hukum Ditentukan oleh Kesadaran etis Mengenai apa yang dikatakan adil Dan apa yang dikatakan tidak adil Selanjutnya Algemener Regels Algemener Regels adalah Peraturan-peraturan umum Yang menjadi patokan awal Yaitu Regeling Der Kooperatif Vereneng Ingen STB 227 Tahun 1876 Menjadi Regeling Der Kooperatif Vereneng Ingen STB 204 Tahun 1925 Pada tanggal 28 Mei 1925 Namun Namun Untuk Rakyat Indonesia Atau Peribumi Tetap menggunakan Regeling Inland Se Kooperatif Vereneng Ingen STB Nomor 91 Tahun 1927 Tidak ada perubahan Setelah kemerdekaan Diterbitkan Peraturan berkooperasi Untuk orang Indonesia Yang baru Yaitu Regeling Kooperatif Vereneng Ingen STB 179 Tahun 1949 Mengenai keadilan Yang disinggung Algemen Regels Beberapa contoh Algemen Regels Yang dipandang Sebagai berikut Yang pertama adalah Algemen Regels Yang dapat dipandang Kurang adil Yang kedua Algemen Regels Yang harus ditapsirkan Hakim Satunya keadilan Keadilan dibagi Menjadi dua Yang pertama adalah Keadilan distributif Yang kedua adalah Keadilan kumulatif Bab 13 Hukum ditaati orang Menurut Utreh Orang menati hukum Karena bermacam-macam sebab Yang pertama adalah Orang merasa peraturan itu Dirasakan sebagai hukum Yang kedua Menganggap peraturan hukum rasional Supaya menerima ketenteraman Yang ketiga Karena masyarakat menghendakinya Yang terakhir adalah Karena adanya paksaan Atau sanksi sosial Selanjutnya Beberapa teori Atau aliran juga Menyebabkan hukum Ditaati orang Yaitu yang pertama adalah Hukum alam Atau hukum kondrat Atau hukum kondrat Dikemukakan menurut Ajaran Aristoteles Rudolf Stamler Thomas Aquino Dan ajaran Hugo de Kroh Teorinya adalah Yang pertama adalah Teori Teoraksi Yang kedua Teori kedaulatan rakyat Yang ketiga Teori kedaulatan negara Yang terakhir adalah Teori kedaulatan hukum Bapak 14 Kodifikasi dan perkembangan hukum Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah Pembukuan hukum Dalam suatu himpunan undang-undang Dalam materi yang sama Tujuan daripada Kodifikasi hukum adalah Agar didapat suatu Kesatuan hukum Res Atau Res Saint Haid Dan suatu Kepastian hukum Atau Res Zakur Haid Sebelumnya Sebelum ada undang-undang Di Perancis Tidak ada kesatuan Dan kepastian hukum Karena di negara Perancis Yang dipergunakan hukum Kebiasaan Atau adat Dan berlaku Di daerahnya masing-masing Tiap-tiap daerah Mempunyai hukum Adatnya masing-masing Yang berbeda dengan daerah lain Sehingga penyelesaian perkaraan Dan keputusan pengadilan Juga akan berbeda-beda Bapak 15 Aliran-aliran praktik hukum Dalam praktik Ada tiga aliran hukum Yang pertama adalah Aliran legisme Mengatakan bahwa Satu-satunya sumber hukum Ialah undang-undang Dan di luar undang-undang Tidak ada hukum Yang kedua adalah Aliran hukum bebas Atau Hukum yang Bebas menentukan Atau menciptakan hukum Bebas melaksanakan UU atau tidak Yang ketiga adalah Aliran Reh Rehvinding Atau penemuan hukum Aliran berpegang pada undang-undang Namun tidak seketat legisme Sebab hakim punya kebebasan Yang terikat dan terkait Lalu aliran hukum Indonesia menggunakan Aliran Rehvinding Yang berarti hakim Yang memutuskan perkara Yang berpegang pada undang-undang Dan hukum lainnya Bab 16 Terbentuknya hukum Terbentuknya hukum itu Dimulai dari kebiasaan Yang mudah dirasakan Sebagai kewajiban Untuk bersikap tindak Yang sedemikian itu Dan kemudian Mendapat sanksi Apabila tidak melaksanakan Apa yang telah ditentukan Oleh kebiasaan tersebut Dalam kaedah hukum ini Dinamakan hukum kebiasaan Yang akhirnya merupakan Hukum bagi masyarakat Bila tradisi tersebut Menjadi tradisi yang turun temurut Dan akibatnya menjadi adat Bila dalam adat ini Dijatuhkan sanksi Apabila dilanggar Maka lahirnya hukum adat Bab 17 Penafsiran hukum Penafsiran atau interpretasi Peraturan perundang-undang Ialah mencari dan menetapkan Pengertian atas dalil-dalil Yang tercantum dalam undang-undang Sesuai dengan yang dikehendaki Serta yang dimaksud oleh Pembuat undang-undang Cara penafsiran Dalam pengertian subjektif dan objektif Dalam pengertian subjektif Apabila ditafsirkan Seperti yang dikehendaki oleh Pembuat undang-undang Dalam pengertian sempit dan luas Dalam pengertian sempit Restrictif Yakni apabila dalil yang ditafsirkan Diberi pengertian yang sangat dibatasi Misalnya mata uang Pengertiannya hanya uang logam saja Dan barang diartikan Benda yang dapat dilihat dan terrabah saja Sedangkan dalam pengertian luas Atau ekstensif Ialah apabila dalil yang ditafsirkan Diberi pengertian seluas-luasnya Dilihat dari sumber penafsiran Dapat bersifat otentik Doktrin air Hakim Metode penafsiran Yang pertama ada penafsiran gramatikal Kedua ada penafsiran historis atau sejarah Ketiga penafsiran sistematis Keempat penafsiran sosiologis Kelima penafsiran otentik Yang terakhir ada penafsiran perbandingan Selanjutnya kita masuk ke bab 18 Pengisian kekosongan hukum Yang pertama ada pembuat undang-undang Hanya menetapkan peraturan umum saja Pertimbangan tentang hak konkret Diserahkan pada hakim Pembuat undang-undang selalu tertinggal Dengan kejadian sosial yang timbul dalam masyarakat Kemudian hakim sendiri menambah undang-undang itu Bab 19 Sumber-sumber hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu Yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar Akan menimbulkan sanksi yang tergalas dan nyata bagi penganggarnya Menurut beberapa pakar Menurut Algra Sumber hukum terdiri dari sumber hukum material Sumber hukum hormil Menurut Ahmad Sanusi Sumber hukum dibagi menjadi dua kelompok Yaitu sumber hukum normal Sumber hukum normal Yang langsung atas pengakuan undang-undang Yaitu undang-undang Perjanjian atas negara Dan kebiasaan Sumber hukum normal yang tidak langsung Atas pengakuan undang-undang Yaitu perjanjian Doktrin Dan jurisprudensi Sumber hukum abnormal Yaitu proklamasi dan revolusi Selanjutnya ada undang-undang Undang-undang adalah suatu peraturan negara Yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara Terbentuknya undang-undang Pembentukan undang-undang pelaksanaannya Dilimpahkan pada badan yang diberi wabendang Untuk itu yang tergantung pada sistem pemerintah Yang dianut oleh negara yang bersangkutan Terdapat dua sistem dalam pembuatan undang-undang Yang pertama sistem umum Yaitu sistem penyusunan ini Daripada undang-undang Dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja Sistem undang-undang lengkap Yaitu undang-undang Oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali Terperinci, jelas Dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang Kekuatan berlakunya undang-undang Dipengaruhi oleh berbagai asas Yang pertama Undang-undang yang lebih rendah derajatnya Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi Yang kedua dalam soal yang sama Berlaku azas bahwa undang-undang yang lebih tinggi derajatnya Membatalkan undang-undang yang derajatnya lebih rendah Yang ketiga Undang-undang yang sama derajatnya Serta sama persoalan yang diaturnya Undang-undang yang baru mendesak Atau membatalkan yang keluar terlebih dahulu Bagi undang-undang yang bersifat khusus Terhadap undang-undang yang bersifat umum Berlaku azas Lex spesialis Derogat Lex mineralis Undang-undang yang mengikat hal-hal yang akan datang Azas ini hanya mengikat hakim Tidak berlaku bagi pembentuk undang-undang Lingkungan berlakunya undang-undang Yang pertama adalah waktu berlakunya Yang kedua adalah daerah berlakunya Yang ketiga terhadap siapa dan orang Mana undang-undang itu berlaku Dan yang terakhir adalah soal-soal apa yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan Masa berlakunya undang-undang Pada undang-undang Apabila dicantumkan undang-undang ini Berlaku mulai tanggal yang ditentukan Dapat ditentukan dalam undang-undang lain yang keluarnya Kemudian Tetapi juga memungkinkan keluar terlebih dahulu Yang terakhir dapat pula karena keluarnya undang-undang yang baru Dengan mencabut undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang baru tersebut Hak menguji Satu hak untuk menguji apakah suatu hak peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang lainnya atau tidak Terutama perundang-undangan dasar Atau UUD 1945 Hak menguji terbagi menjadi dua Yang pertama adalah hak menguji formil Yang kedua hak menguji material Bagian D kebiasaan Pengertian tentang kebiasaan yang pertama menurut Prof. Dr. Sudikno dalam bukunya Mengenal Hukum Menguraikan kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap Ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa Tetapi dapat luas juga meliputi masyarakat negara yang berdaulat Setiap daerah memiliki golongan mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri dan berbeda satu sama lain Dengan demikian kebiasaan itu beraneka ragam Kebiasaan tidak hanya berbeda di setiap tempat tetapi juga mudah berubah Hukum kebiasaan Menurut urayan diatas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan Yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian berupa Sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian Jika tidak berbuat demikian, merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum Namun demikian, tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang baik dan adil Oleh karenanya, belum tentu kebiasaan atau adat istidat itu menjadi sumber hukum Selanjutnya, C. Kebiasaan sebagai sumber hukum Di Indonesia, kebiasaan diatur dalam beberapa undang-undang Yaitu yang pertama ada Pasal 15 AB Yang kedua Pasal 1339 KUH Perdata Yang ketiga Pasal 1347 KUH Perdata Selanjutnya, Pasal 1346 KUH Perdata Selanjutnya, Pasal 1571 KUH Perdata Selanjutnya, Pasal 22 AB Dan yang terakhir adalah Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 Selanjutnya, Perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Apabila diadakan pertandingan antara hukum kebiasaan dengan undang-undang, maka dapat diketahui Kelemahan hukum kebiasaan Bahwa hukum kebiasaan mempunyai kelemahan Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis Yang kedua, hukum kebiasaan tidak menjamin kepercayaan hukum dan sering menyukitkan beracara Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Yang pertama, keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat Yang kedua, keduanya merupakan perungsan kesedaran hukum suatu bangsa Perbedaannya, UU merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang Subjek hukum kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan Yang kedua, UU lebih menjamin kepercayaan hukum daripada hukum kebiasaan Penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang UU itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan pertentangan dengan hukum kebiasaan Maka UU mengalahkan hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan Selanjutnya, Jurisprudensi A. Beberapa pengertian tentang Jurisprudensi Dalam buku Prudani Purbacaraklah, SH menyebutkan Istilah Jurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum Dari segi prakti, peradilan Jurisprudensi adalah Keputusan hukum yang selalu dijadikan pedoman hakim lain yang dalam memutus kasus-kasus yang sama B. Timbulnya Jurisprudensi 1. Timbulnya Jurisprudensi bersumber pada algemene berpalingan weight-giving for ninderlight pindi 2. Meskipun Jurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain Namun hal tersebut tidak bertetangan dengan isi pasal 20 dan 21 AB C. Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hukum lain Sebab-sebabnya ialah yang pertama pertimbangan psikologi Karena putusan hakim mempunyai kekuatan dan kekuasaan hukum Terutama keputusan keadilan tinggi dan MA Kedua pertimbangan praktis Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu Lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan oleh peradilan tinggi dan MA Maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama Dan ketiga pendapat yang sama Karena hakim mempersakutan sependapat dengan keputusan hakim lain Yang lebih dulu terutama apabila isi UU dan isi dan tujuan UU sudah tidak sesuai lagi Maka akan wajarlah keputusan hakim lain tersebut dipergunakan D. Macam-macam jurisprudensi Ada dua macam Yang pertama ada jurisprudensi tetap Yang kedua ada jurisprudensi tidak tetap E. Dasar hukum jurisprudensi Yang pertama ada dasar historis yaitu secara historis diikutinya oleh umum Yang kedua adanya kekurangan daripada hukum yang ada Karena pembuat UU tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang Selanjutnya jurisprudensi sebagai sumber hukum formil Menurut Belefroyd, ia sependapat dengan pendapat Apeldon Yang mengatakan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum G. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi Ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum Yang pertama, anggapan menurut aliran legisme Anggapan ini beranggapan bahwa UU itu sedemikian seumpamanya Sempurnanya sehingga sama perusahaan hukum yang ada di masyarakat Sudah tertampung oleh undang-undang Yang kedua, anggapan menurut aliran Frey Reswebewung Pandangan aliran ini bertolak belakang dengan pandangan aliran legisme Yang ketiga, anggapan refinding Menurut aliran Resfinding, hakim mempunyai apa yang dinamakan kebebasan Yang terikat dengan keterikatan dengan bebas Selanjutnya, asas-asas jurisprudensi Dalam praktik mengenai peradilan, terdapat berbagai asas Yang pertama ada asas presiden, yang kedua ada asas bebas Selanjutnya, pencatatan atau pembukuan dari jurisprudensi Jurisprudensi di Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah Bahkan sekarang dapat dijumpai dalam penerbitan khusus Sehingga lebih mudah untuk mendapatkan dan mempelajarinya Selanjutnya ada traktat Pengertian traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara Yang dituangkan dalam bentuk tertentu Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional Macam-macam traktat ada tiga Yang pertama ada traktat bilateral Yang kedua traktat multilateral Yang ketiga ada traktat kolektif Akibat yang menyangkut orang Apabila perjanjian menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain Maka timbul hukum privat internasional Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara Menimbulkan hukum publik internasional D. Pembuatan traktat Pelaksanaan pembuatan traktat dilakukan dalam beberapa tahap Tahap pertama perundingan Lalu penutupan Selanjutnya pengesahan dan ratifikasi Dan yang terakhir adalah pertukaran piagam Pedoman dan dasar hukum si pembuat traktat Yang pertama adalah Apakah yang dipergunakan dalam praktik sebagai pedoman pembuatan traktat adalah surat presiden tahun 1960 Yang kedua apalah terbelakang dibuat suratnya Adalah tidak adanya petunjuk lebih lanjut Yang ketiga siapa saja yang membuat traktat adalah negara yang menjadi subjek hukum Selanjutnya penyelesaian pelanggaran traktat Yang pertama adalah Masalah sengketa dalam pelanggaran hukum perdata Dua, dalam masalah pelanggaran hukum publik Subjek hukum badan hukum yaitu Negara dan sanski Yang dikenakan dilakukan oleh yudikatif internasional Selanjutnya doktrin Ilmu hukum adalah sumber hukum Tetapi bukan hukum seperti undang-undang Karena tidak mempunyai kekuatan mengikat Meskipun tidak mempunyai kekuatan Tetapi ilmu hukum cukup berwibawa Karena dapat dukungan para sarjana hukum Yang pertama adalah doktrin sebagai sumber hukum formil Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum Yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim Yang kedua Rehsebuk atau kitab hukum Dalam sejarah dikenal adanya pendapat umum Tentang pendapat para sarjana ilmu hukum Yang menyatakan bahwa Orang tidak boleh menimpang dari pendapat undang-undang sarjana Berarti bahwa pendapat para sarjana itu mempunyai kekuatan mengikat Bab 20 Penggolongan dan klasifikasi hukum Berdasarkan berbagai sudut pandang Dan ukuran penggolongan klasifikasi hukum Dapat dikelompokkan dalam Yang pertama Sistematika yang diselaraskan Dengan tujuan yang utuh bahwa Berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut Satu Dengan sumber-sumber berlaku Serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu Selanjutnya Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau yang dilindunginya Selanjutnya Dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain Lalu Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum Lalu Dengan hal kerjanya berikut Pelaksanaan sanksinya Lalu Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan Didasarkan pada yang pertama Berdasarkan sumbernya Berdasarkan daerah kekuasaannya Berdasarkan kekuatan berlakunya Berdasarkan isinya Berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya Berdasarkan bentuknya Berdasarkan wujudnya Berdasarkan waktu berlakunya Perbedaan antara beberapa macam hukum Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana Hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain Sedangkan hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat Dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat Bagian 3 Ilmu hukum sebagai ilmu Bab 21 Kaedah hukum dan kaedah sosial Kaedah sosial Kaedah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam Yang secara beruntutan adalah Yang pertama, kaedah susila Kaedah susila adalah kaedah yang paling tua dan paling asli Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri Karena manusia makhluk bermoral Tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat Tidak mengindahkan norma susila Berat asusila Contoh-contoh norma susila Yang pertama adalah Berbuatlah jujur Hormatilah sesamamu Jangan berjinah Jangan mubunuh Dan sebagainya Yang kedua, kaedah kesopanan Norma kesopanan adalah Ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergauluan dalam masyarakat Norma kesopanan pada dasarnya adalah Kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat Contoh-contoh kaedah kesopanan misalnya Yang pertama, orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua Yang kedua, meminta izin terlebih dahulu bila masuk rumah orang lain Selanjutnya, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta Selanjutnya, jangan meludah dihadapan orang lain Kaedah agama atau kaedah kepercayaan Norma agama atau kepercayaan adalah Norma sosial yang aslinya dari Tuhan Yang isinya larangan, perintah-perintah, dan ajaran Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar Contoh-contoh norma agama dan kepercayaan adalah Yang pertama, jangan membunuh sesama manusia Hormatilah ibu bapakmu, jangan berbuat cabul, jangan mencuri Selanjutnya, kaedah hukum Oleh karenanya diperlukan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa Untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat Sifat yang nampak pada norma hukum adalah Yang pertama, adanya paksaan dari luar atau sanksi Lalu, sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja Contoh-contoh norma hukum Satu, perkawinan adalah sah Yang kedua, tiap-tiap perikatan adalah Memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu Yang ketiga, apabila sesuatu persetujuan perburuan dibuat tertulis Maka biaya akte beserta lain-lainnya, biaya tambahan Harus dipikul oleh majikan Lalu, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak Diancam karena pembunuhan Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun Selanjutnya, penggolongan kaidah Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah norma tersebut dalam dua golongan Yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah Kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesusilaan Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat Satu, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan Yang ketiga, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan Yang kedua, selanjutnya Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan contoh Larangan oleh salah satu guru agama membunuh sesama manusia Dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama Yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum Antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan Satu, memandang manusia sebagai makhluk sosial Dua, heteronom atau dikendaki masyarakat Selalu selanjutnya, sama memiliki wilayah berlakunya Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya Ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat Dan melindungi manusia beserta kepentingannya Yang kedua, ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusianya Dan diberi sanksi setiap pelanggarannya Lalu, ditinjau dari kekuatan mengikatnya Kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar Dan lain-lain Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban Kaidah kesopanan hanya kewajiban saja Lalu selanjutnya, perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan Asal mulanya kaidah kesopanan dari luar diri manusia Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyimpurnakan manusia agar tidak menjadi jahat Bagian 4 Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian Bab 22 Subjek Hukum Manusia sebagai subjek hukum Pertama dasar hukum Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum Misalnya adanya larangan merampas Atau pendukung hak tersebut Misal perbudakan Dan sebagainya Sila dari Pancasila peli kemanusiaan melarang Manusia dijadikan objek hukum sehingga diberlakukan sebagai benda Pendapat para pakar Menurut Prof. J. Harjaya Wijaja SH Orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia Menurut Prof. Igens Orang adalah manusia sebagai reh person Pandangan hukum modern Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku bagi seluruh umat manusia Karena merupakan mahluk Tuhan yang Maha Esa Pandangan dunia Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya Menurut pandangan agama Seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih pembibitan pada kandungan ibunya Selama ia hidup dan setelah ia meninggal dunia sampai ke akhirat Pandangan hukum di Indonesia Bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak Pasal 7 UUDS 1950 menyebutkan Ayat 1 Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang Ayat 2 Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang Ayat 3 Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan Dan terhadap tiap-tiap pengasutan untuk melakukan pembelakangan demikian Ayat 4 Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh-sungguh dari hakim yang ditentukan untuk itu Melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang dikenankan kepadanya menurut hukum Asas tersebut dalam undang-undang dasar 1945 Hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja Tetapi dapat diperluas untuk warga negara asing sepanjang tidak merugikan Ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya Di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan Mengenai hukum privat berlaku pasal 1 KUH perdata yang menyebutkan bahwa Dalam menikmati hak-hak perdata dan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan C. Pengecualian Anak dalam kandungan Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUH perdata yang berbunyi Anak yang ada di dalam kandungan perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan Bila mana juga kepentingan si anak menghendaki mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tak pernah telah ada Binatang sebagai subjek hukum Dapatkah binatang sebagai subjek hukum? Jawabannya tidak Karena meskipun binatang makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia Tetapi menurut hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia Bab 23 Objek hukum Benda zaak sebagai objek hukum Dasar hukum Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada 1. Buku 2 KUH perdata 2. Undang-undang pokok agrarian UU nomor 5 tahun 1960 3. Undang-undang nomor 21 tahun 1961 4. Ordo nanti nomor 100 tahun 1939 5. Buku 2 KUHD 6. Outer Sweat 1912 Statsblan tahun 1912 Nomor 600 Manusia sebagai objek hukum Zaman pendudukan Keadaan semacam ini pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17-18 Dibawanya orang-orang negro dengan dibujuk, dijanjikan dan dipaksa meninggalkan benua hitam Afrika Terlihat, budak-budak ini diperdagangkan diantara pedagang budak Mereka dipekerjakan di pergunaan kapas di negeri bagian selatan Amerika Serikat Kalau budak itu malas atau lutih, mereka akan dicambuki atau disiksa secara kejam Pandangan hukum modern Pada masa ini, perbudakan sudah tidak ada lagi Perbudakan dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan Perbudakan itu bertentangan dengan ham Seperti yang telah dicetuskan 10 Desember 1948 oleh lembaga PBW dalam Universal Declaration of Human Rights Pandangan agama Dalam Al-Quran Surat Al-Isra menyebutkan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam Kami angkat mereka di darat dan di lautan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan Bab 24 Peristiwa hukum Macam-macam peristiwa hukum Peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam berbagai golongan Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum Contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, penjeparan laut, lingkungan hidup, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, pembukuan, rekening pada bank, perjanjian, dan pembunuhan, dan lain-lain Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan Perbuatan subjek hukum Perbuatan hukum Setiap perbuatan yang diakibatnya diatur oleh hukum Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana adalah Contoh, pembuatan surat wasiat atau testament pasal 875 KUH Perdata Perbuatan hukum yang bersifat tidak sederhana Contoh, sewa-menyewa, jual-beli, perjanjian kredit, perjanjian deposito Bab 25 Hubungan hukum Atau Reh-Bret Reh-Bet-Rekingan Segi hubungan hukum Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi Yaitu Yang pertama adalah Beful date atau kewenangan Yang disebut hak dan kewajiban Yang kedua Plits atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan dan hukum Unsur-uncur hubungan hukum Hubungan hukum memiliki tiga unsur Yang pertama adalah Adanya orang-orang yang hak kewajibannya saling berhadapan Yang kedua Adanya objek yang berlaku sesuai hak dan kewajiban Yang ketiga Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban Atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan Bab 26 Hak Teori-teori tentang hak Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Wilmacht's Teori Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang harus diperlengkapi dengan kekuatan Di samping kedua teori tersebut masih terdapat teori gabungan Mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak Dan kepentingan dalam pengertian hak dari Satu, Apeldorn Hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan Yang kedua, Utreh Hak bukanlah kekuatan Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan Menurut Lemair, hak adalah sama dengan izin Selanjutnya adalah macam-macam hak Hak dibagi menjadi dua golongan besar Yang pertama adalah hak mutlak Yang kedua, hak relatif Hak mutlak Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak Yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk membuat sesuatu Atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan Untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain Hak mutlak berlaku atau erga omnes Terhadap tiap orang yang bersangkutan Hak mutlak ini dibagi dalam Yang pertama adalah hak pokok dasar manusia atau asasi Yang kedua, hak publik absolut Yang ketiga, sebagian dari hak peripat terdiri dari hak pribadi manusia Dan hak keluarga absolut Dan yang tadi adalah hak atas kekayaan Yang kedua, hak relatif Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan Yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain Atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu Tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu Hak relatif dibagi dalam tiga Yang pertama adalah hak publik relatif Yang kedua, hak keluarga relatif Yang ketiga adalah hak kekayaan relatif Bab 27 Perbuatan hukum Bukan perbuatan hukum Dan akibat hukum Pertama, perbuatan hukum Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja Untuk menimbulkan hak dan kewajiban Perbuatan hukum akan terjadi apabila ada pernyataan kehendak Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan yang pertama adalah Adanya kehendak orang untuk bertindak dan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum Yang kedua, pernyataan kehendak Satu, pernyataan kehendak secara tegas yang tertulis Mengucapkan kata dan isyarat Pernyataan kehendak secara diam-diam Misalnya diam saat rapat berarti setuju Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak Yang kedua, bukan perbuatan hukum Perbuatan yang akibatnya tidak digendaki oleh yang tersangkut adalah Bukan perbuatan hukum Bukan perbuatan hukum ada dua macam Yang pertama adalah Bukan perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum Yang kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum Akibat hukum Akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan Untuk memperoleh suatu akibat yang digendaki oleh pelaku Dan yang diatur oleh hukum Wajib akibat hukum Wujud akibat hukum Yang pertama adalah berubah dan lenyapnya suatu keadaan hukum Yang kedua, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum Yang ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum Bab 28, Masyarakat Hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zone politikon Yaitu manusia sebagai maluk sosial Selalu berusaha untuk hidup berkompok dan bermasyarakat Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok kecil yang hanya terdiri dari dua orang Masyarakat terdiri dari sekumpulan orang baik tingkat desa maupun negara Manusia mempunyai naluri untuk hidup damai, saling membantu, dan saling melindungi Batasan Hukum Masyarakat Adalah sekelompok orang yang hidup dalam satu milih tertentu Dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan Yang menjadi tingkah lagu bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka Yang kedua, pembentukan kelompok Kelompok terjadi karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang ingin hidup berkelompok Sekarang, makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri Tetapi sebagai social wizard atau makhluk sosial Manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat Karena sejak lahir sudah hidup di antara masyarakat Yang C, faktor pendorong untuk bermasyarakat Yang pertama adalah adanya dorongan atau hasrat-hasrat yang merupakan unsur kejiwaan Yang kedua, faktor-faktor psikis Yang ketiga, faktor hasrat harga diri Yang keempat, hasrat ingin berkuasa Yang kelima, adanya kenyataan manusia itu adalah serbat tidak bisa atau sebagai makhluk lemah Yang keenam, karena terjadinya habit pada tiap-tiap manusia Tujuh, adanya dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan Macam-macam bentuk masyarakat hukum Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat hukum dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah masyarakat teratur Yang kedua, masyarakat Yang pertama, masyarakat teratur yang diatur dengan tujuan tertentu Yang kedua, masyarakat teratur dengan sendirinya Yang ketiga, masyarakat tidak teratur Menurut dasar hubungannya Yang pertama adalah masyarakat paguyuban atau gemensaf Yang kedua, masyarakat patembayan atau geselsaf Menurut dasar peri kehidupannya atau kebudayaannya Satu, masyarakat primitif Dua, masyarakat desa dan kota Tiga, masyarakat teritorial D, masyarakat genealogis Eh, masyarakat teritorial genealogis Menurut hubungan keluarga Satu, keluarga inti Dua, keluarga luas Tiga, bangsa D, suku bangsa Bagian 5 Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Bab 29 Antropologi hukum Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan Yang mempelajari pola-pola Sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana Maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan Sejarah singkat Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama Dan baru timbul pada abad ke-19 Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa Yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum di Eropa Dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap Dalam tingkat sederhana di luar Eropa Kemudian pada awal abad 20 Mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum Yang ditandai dengan terbitnya buku-buku Selanjutnya Surjono Sukanto dalam bukunya Mengenal antropologi hukum Menyatakan tulisan-tulisan tersebut kebanyakan merupakan deskripsi Tentang masyarakat-masyarakat Sederhana di Afrika, Amerika Utara, dan Eusenia Selanjutnya ada antropologi dan hukum Seperti diketahui, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya Ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya Sehingga segala segi kehidupan dibicarakan Maka apabila seorang antropolog hanya merupakan segi kecil daripada ruang lingkup antropologi hukum Oleh karenanya, para antropolog akan menghadapi banyak kesulitan Dalam memasalahkan definisi-definisi tentang hukum Seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif Oke, selanjutnya bab 30 Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis Mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial Dengan gejala sosial lainnya Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik Yang pertama, Sosiologi Hukum mempunyai tujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum Yang kedua, Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum Yang ketiga, Sosiologi Hukum tidak memberi penilaian terhadap hukum Objek atau sasaran ilmu hukum Objek atau sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaran hukum Seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya Bab 31, Psikologi Hukum Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia Bab 32, Sejarah Hukum Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu Dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu Sejarah menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan yang sekarang maupun yang akan datang Apabila dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum merupakan lanjutan pertumbuhan dari hukum yang lampau Sedangkan hukum yang akan datang membentuk dari hukum yang sekarang Peranan dan fungsi sejarah hukum Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan umum Yang kedua, hukum sebagai kaedah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya Yang ketiga, berguna untuk praktik hukum Keempat, membantu mahasiswa hukum untuk lebih mengetahui hukum yang dipelajarinya Lima, mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu Selanjutnya, di bab 33, perbandingan hukum Perbandingan hukum sebagai metode penelitian adalah suatu metode penelitian Dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum satu dengan lainnya Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum Seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya Bahkan juga dapat dipergunakan di bidang ekonomi, eksakta, dan teknik Dua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan Perbandingan hukum ini cakupannya lebih jauh dari perbandingan hukum sebagai metode penelitian Perbandingan hukum ini menyelidiki sebab dan latar belakang dari persamaan dan perbedaan tersebut Tujuan daripada perbandingan hukum Tujuan perbandingan hukum menurut Main dan Polek adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia Sedangkan menurut Randall, satu, usaha mengumpulkan informasi mengenai hukum asing Kedua, usaha mendalami pengalaman yang dibuat studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum Fungsi daripada perbandingan hukum Satu, fungsi teoritis Yang kedua, fungsi praktis Yang ketiga adalah fungsi dalam pembinaan hukum Manfaat daripada perbandingan hukum Yang pertama adalah manfaat ilmiah Yang kedua, manfaat praktis Yang ketiga, bermanfaat bagi unifikasi hukum Yang keempat, bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa Selanjutnya, bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum sendiri Yang keenam, bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum hardata internasional